Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu pagi Bukannya olahraga ya Malah Malah kita ngoprek-ngoprek Tentang portfolio Nah, kalau libur teman-teman Sabtu minggu itu saatnya kita Medical check up ya Kita akan medical check up Tentang portfolio Saham-saham yang pernah kita pelajari Nah, ini nih Jadi kita harus rajin-rajin Melakukan medical check up Atas portfolio saham Yang pernah kita transaksikan Kenapa? Karena biar kita tahu nih saham-saham yang Pernah kita transaksikan itu ada jebakannya Aman Atau digoreng gitu ya Karena Kalau kita salah pilih saham ya Karena kita kan Mau gajian dari dividen gitu ya Biar nggak capek gitu Kalau trading, scalping itu capek ya Karena harus melototin Pergerakan saham tiap hari Nah, mendingan kita tujuannya Belajar literasi keuangan Buat keluarga Biar investasi sahamnya itu Bisa mendapatkan gajian dari dividen Setiap bulan, setiap minggu gitu ya Bayangkan aja nih Bisa gajian dari dividen tiap minggu kan Asik juga gitu ya Nah, cuma untuk bisa gajian dari dividen Berarti kita harus melakukan seleksi saham Mana yang dalam jangka panjang itu aman Gitu ya Jadi kita harus melakukan seleksi saham Mau syariah, mau enggak gitu ya Terserah Tapi saya mungkin dimulai dengan saham-saham syariah dulu Karena Untuk saham-saham yang syariah itu Udah aman dari sisi rasio utang Gitu ya Jadi karena kita baru belajar Belum satu semester Belajar investasi saham Jadi kita fokus untuk Mempelajari saham-saham yang ada kode syariahnya Kalau ada saham yang kode syariah Berarti rasio utangnya itu Lebih baik dibanding saham yang tidak ada kode syariah Itu dari sisi utang Nah, nanti kalau udah kita seleksi Nah, kita jadikan dia nominasi saham Buat kita hold dalam jangka panjang Kita warisan ke anak-anak Kita Ajarin anak-anak Istri, keluarga, family Buat Membeli saham yang Sudah kita seleksi Lahir dan batinnya Gitu ya Oke, jadi Sebagaimana hidup Kita harus tahu tujuan akhirnya apa Jadi Investasi saham juga Kita harus bikin Tujuan akhir Berinvestasi saham itu apa Karena kalau kita gak punya Tujuan, gak punya cita-cita Gak punya visi Nanti misinya Untuk mencapai cita-cita itu pun akan salah Jadi Karena tujuannya dapat gajian Berarti kita harus seleksi saham Dan membuat nominasi saham Nah, ini dia Sebelum masuk ke saham gorengan Saya mau cerita dulu ini Ini adalah posisi Portfolio saham Per minggu kedua Jadi yang Outstanding Saat ini saya Open positionnya Ada FWCT Dengan 131 transaksi Jadi Ini benar-benar Saya amatin Saya belajar banyak Dari Saham FWCT ini Karena ini Saya beli Sejak IPO Jadi saya belajar Dari nol itu Dengan Membeli saham Yang IPO Gimana Ikut proses IPO Gimana Dapat penjataan saham Baca prospektus Kemudian juga Mantau Harganya Apa namanya Naik Naik Kemudian Nyungsep 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 Nah, itu Banyak pelajaran Yang bisa kita dapat Kalau kita beli saham IPO Jadi nanti teman-teman Bisa tahu nih Oh, ini saham IPO ini Digoreng Bandar atau enggak Itu Peluang belajar Dari beli saham IPO Itu lebih Banyak Nanti dari situ Teman-teman Bakal bisa membedakan Mana nih saham Yang punya potensi Atau punya resiko Digoreng Atau tidak Nah, itu pentingnya Atau manfaat Nilai plusnya Kalau kita beli saham Bukan beli lah Mungkin Belajar saham Dari nol Dengan beli saham IPO Jadi ibarat Miara Miara Apa ya Miara hewan ternak Kalau Dari nol Kita jadi tahu Luar dalamnya Si saham Dan juga Kita kalau sudah tahu Bisa copy Pas tuh Ilmunya Untuk mengamati Saham yang lain Nah, jadi Kalau kita lihat Di sini Saham yang Paling banyak Saya transaksikan Adalah Si FBCT Kenapa banyak Ditransaksikan Karena Ini Karena nih Average down Jadi nih Sahamnya Turun-turun Terus Sehingga Saya harus Pakai jurus Average down Keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Gitu ya Dengan selektif Cut loss Jadi misalkan Lagi naik Kita jual Ketika turun Kita beli Naik lagi Kita jual lagi Turun Kita beli lagi Sehingga Harga rata-rata Dari Saham yang Nyangkut Itu Bisa ngikutin Penurunannya Average down Jadi Lebih rendah Lebih rendah Ada yang komentar Kemarin Bagus ya Bahwa Average down Itu Kalau gak Punya modal 20 kali Dari Outstanding Saham Itu Susah Jangan Average down Nah Jurus Average down Yang saya Lakukan Ini Enggak Seperti Itu Jadi Gini Oke lah Mungkin Kalau kondisi Normal Kita punya Portfolio Gitu ya Nyangkut Katakan Kalau Mau itu Turun Mungkin 20% 100% 200% Iya Butuh Dananya Seperti Itu Tapi kan Main saham Itu Matematikanya Sederhana Gitu ya Kalau Memang Katakanlah Kita Punya Sah Suatu Saham Kita Nyangkut Di harga 100 Kemudian Dia turun Jadi 50 Kalau Di Average Down Katakanlah Kita Butuh 100 Kali Modalnya Atau 100 Kali Sekali Atau Dua Kali Lipat Dari Modal Awal Katakanlah Begitu Ya Dua Kali Itu Kan Kalau Mindset Berpikirnya Kita Melakukan Transaksinya Sekali Ya Kan Nah Kalau Kayak Saya Yang Transaksinya Berurang Ulang Kali Berarti Butuh Modalnya Kan Lebih Kecil Gitu Teman Teman Jadi Average Down Ini Ya Ada Seninya Gitu Anda Mau Main Di Frekuensi Transaksi Atau Frekuensi Transaksinya Sering Makan Waktu Agak Lama Tapi Butuh Modalnya Dikit Atau Mau Cepat Tapi Frekuensinya Dikit Jadi Itu Opsi Kalau Duit Anda Tidak Terbanas Tidak Terbatas Langsung Sikat Average Down Selesai Tapi Kalau Memang Kita Pemula Investasi Culun Investasi Receh Duitnya Terbatas Lakukan Seperti Saya Ini Average Down Beratus Ratus Kali Yang Penting Kita Tidak Cut Loss Cut Loss Boleh Tapi Kita Harus Tau Si Saham Kita Ini Naik Periodenya Berapa Kali Jadi Itu Jurus Yang Aman Jadi Progres Belajar Saham Saya Selama Januari Sampai Sampai Ini Seperti Ini Masih Nyangkut Dfct Kemudian Average Down Yang Saya Lakukan Dengan Sistem Klasterisasi Silahkan Lihat Video Cara Average Down Dengan Klasterisasi Itu Seperti Apa Sehingga Saya Melakukan Transaksinya Sampai 131 Transaksi Frequensinya Nanti Kelihatan Sekarang Average Price Saya Di FVCT Dari 120 Jadi Sekitar 80 Nah Itu Gara-gara Klasterisasi Average Down Yang Ketiga Progresnya Juga Ternyata Lumayan Kita Jadi Saya Jadi Mengenal Yang Namanya Saham Gorengan Karena Ngamatin Saham-saham Yang Khusus On IPO Jadi Saya Tahu Ini Sejak Lahir Kayak Apa Digoreng Kayak Apa Menuju Normal Kayak Apa Nah Ini Serunya Kalau Kita Rajin-rajin Medical Checkup Portfolio Saham Kita Jadi Nanti Kita Akan Tahu Yang Ini Aman Ini Tidak Aman Yang Ini Ada Sentimen Isu Telkom Sama Brice Ini Lagi Kena Isu Telkom Anak Perusahaannya Ada Di CD KPK Yang Brice Kemarin Bank Syariah Indonesia Karena Ada Kena Hackers Empat Hari Lumpuh Total Itu Juga Warning Buat Teman-teman Yang Pegang Saham Brice Hati-hati Karena Kemungkinan Kalau Yang Orang Ngerti Empat Hari Bank Itu Collapse Ini Berarti Ada Potensi Kena Lagi Kalau Data Nasabah Yang Duitnya Banyak Di Brice Itu Ilang Wassalam Jadi Yang Pegang Brice Hati-hati Cermati Potensi Resiko Atas Kejadian Empat Hari Collapse Nah Ini Yang Open Ada FCT Kemudian Personel Alih Daya Ini Karena Saya Punya Saham Gratisan Dari Kooperasi Tempat Saya Bekerja Jadi Saya Mantau Juga Sekarang Posisinya Di 105 Lagi Rendah Posisi Pada Ini Lagi Rendah Ini Juga Ada Gorengan Gorengan Dikit Meskipun Tidak Sedasyat Si FBCT Telkom Karena Ini Lagi Turun Saya Mulai Koleksi Untuk Persiapan Sebelum Rups Ini Mumpung Turun Walaupun Harganya Masih Tinggi Juga Di 4.000 Kurang Mungkin Rups Sekitar Juli Atau Agustus Sekali Biasanya Kemudian TB Ini Tb Saya Cuma Dua Kali Aja Ini Kalau Enggak Salah Buat Ngetes Dividend Trap BBMA Ini Karena Saham Baterai Energi Terbarukan Juga Saya Coba Iseng Kita Beli Karena Kalau Kita Enggak Beli Kita Jadi Enggak Tertrigger Untuk Mempelajari Background Perusahaannya Itu Tujuannya Kita Iseng Iseng Beli Satu Biji Dua Biji Biar Ya Kita Tertarik Buat Cari Reviewan Dari Para Senior Dari Para Analis Analis Saham Youtuber Youtuber Yang Pernah Sharing Ngebahas Dentang Saham Saham Yang Kita Beli Tower Juga Ini Kalau Enggak Salah Tower Kenapa Saya Beli Lupa Dividend Juga Atau Gimana Atau Udah Lewat Tower Kemudian Mustika Ratu Mustika Ratu Juga Ini Saya Beli Buat Ngamatin Buat Belajar Karena Yang Lain Sudah Setiap Bulan Minimal Satu Lot Kita Harus Ada Objek Yang Nanti Kita Tambah Buat Kita Belajari Ini Adalah Open Position Ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Jadi 7 Jadi Saya Sekarang Posisi Di Tanggal Minggu Kedua Mei Ada 7 Open Position Dari Saham Dengan Fokus Kepada FCT Dan Pada Menarik Karena Lagi Di Bawah Harganya 105 Atau 106 Kalau Nggak Salah Oke Nah Ini adalah Total Saham Saham Yang Pernah Saya Beli Teman Teman Saya Samerikan Saya Klasifikasikan Seperti Ini Untuk Yang Frekvensinya Tinggi Ada Di FCT Di Atas 50 Transaksi Saya Golongkan Kesini Artinya Saya Sudah Mulai Mengenal Dengan Baik Kalau Kita Transaksinya Sudah 100 Transaksi Harusnya Sudah Benar Benar Apa Namanya Faham Lah Oh Ini Seperti Ini Kalau Yang Di Medium Ini Yang Transaksinya Masih Di bawah 50 Tapi Di atas 10 Dari Sini Ada Yang Profit Ada Yang Minus Ada Yang Cut Loss Ini Deposit Deposit Masuk Masuk Kesini Salah Ini Deposit 22 Jadi Deposit Withdrawal Ini Harusnya Ditekor Jadi 22 Kali Injek Dana Tapi Diambil Lagi Bukan Berarti Tanpa Withdrawal Juga Keluar Masuk Keluar Masuk RDN Inilah Ada Mitel Bisi Bisi Ini Lagi Turun Dan Ini Lagi Saya Coba Koleksi Buat Incer Dividend Dari Bisi BTPS Lagi Naik Telkom Oke Aman Aman Kayaknya Ini Gorengan Indofood Juga Pernah Aces Aces Juga Lagi Naik Aces Juga Menarik Aces Ini Biasanya Di 400 An Sekarang Udah Di atas 500 Jadi Kalau Udah Nyentuh Di 400 Nah Ini Layak Koleksi Goto Juga Kemarin Kayaknya Naik Tiba Tiba Naik Entah Kenapa Aneh Di 110 Atau Berapa Tapi Kalau Menyentuh Dekat Dekat Ke 100 Perak Ini Buat Nabung Jangka Panjang Boleh Ini Adalah Yang Frekuensi Yang Tinggi Dan Yang Saya Golongkan Rendah Adalah Transaksinya Yang 10 Transaksi Kebawah Ada Breast Sempat Saya Beli Kemarin Ketika Di 100 Berapa Tapi Gara Ada Kasus Kena Hackers Ketika Agak Naik Saya Lepas Aja Dulu Karena Respon Dari Pasar Masih Belum Kelihatan Ini Kalau Menurut Saya Sampai Empat Hari Data Datanya Pasti Ada Yang Berhasil Di Inilah Data Nasabah Pasti Ada Yang Kena Nah Yang Hudge Ini Juga Saya Tandain Hudge Ini Kayak Gorengan Juga Kemudian Excel Ini Lagi Naik Karena Mau Bagi Dividend Makanya Sudah Kum Matahari Ini Mau Di Buyback Jadi Ini Juga Perlu Kita Catat Nah Jadi Kira-kira Seperti Ini Medical Checkup Portfolio Saham Yang Pernah Kita Transaksikan Jadi Kita Ngerti Mana Yang Harus Kita Perbanyak Mana Yang Harus Kita Beli Chip Nah Kita Mau Bahas Chip Saya Sering Ungkit Tiga Saham Yaitu Chip Personal Alihdaya Dan FWCT Karena Ini IPO Barengan Si Chip Ini Digoreng Sampai Naik Kalau Yang Pada Ya Tidak Terlalu Kenapa Si Chip Ini Digoreng Sampai Naik Karena Si Pemegang Saham Pengendalinya Ya Itu ada Orang Sekuritas Jadi Ada Insider Trading Kalau Menurut Saya Yang Bikin Rekayasa Harga Sehingga Si Chip Itu Naik Sampai Ke 1800 1900 Kayak Gitu Ya Sampai Terakhir Jumat Kemarin Nyungsep Ke 1000 Selamat Ya Yang Nyungsep Kita Sudah Sering Bahas Chip Ini Dari Sejak 400 Selalu Saya Bikin Seperti Ini Biar Teman Teman Mungkin Yang Baru Belajar Mengenal Saham Baru Main Saham Baru Industrasi Saham Bisa Bisa Mencermati Bahwa Kenaikan Harga Dan Segala Macam Itu Ya Tidak Murni Juga Banyak Faktor Dan Yang Paling Bahaya Ada Kalau Kenaikannya Ini Direkayasa Jadi Chip Ini Dari 400 Ke 1700 Nah Di Minggu Kemarin Mulai Turun Dan Terakhir Kayak Gini 135 Di Tanggal 12 Jadi Nasib Gorengan Saham IPO Saya Belajar Banyak Dari Si Chip Ini Kenapa Ini Bisa Digoreng Kenapa Harganya Sampai 1700 Oh Ternyata Dari Hasil Sharingan Para Pendahulu Yang senior Banyak Informasi Yang Didapat Dari Komunitas Di Grup Kalau Stock pit Ada Stream Itu Banyak Sekali Informasi Yang Bisa Kita Belajari Terkait Satu Saham Itu Harganya Naik Turun Kenapa Nah Kalau Chip Nah Ini Karena Ada Faktor Insider Information Atau Apalah Si Pemegang Saham Pengendalinya Ini Adalah Orang Sekuritas Orang Bursa Jadi Dia Punya Etikat Yang Agak Gimana Gitu Ya Nyari Cuannya Agak Agak Greedy Juga Kasihan Retail Retail Yang Beli Di 1700 Dihantem Dikarungin Bandar Di 1000 Kalau Personel Alihdaya Ini Saya Karena Saya Tahu Manajemennya Ini adalah Perusahaan Koperasinya Indosat Jadi Orang-orang Yang Sudah Di PHK Dari Indosat Sudah Pensiun Dari Indosat Sekarang Mereka Mengelola Koperasi Indosat Jadi Secara Manajemen Ini Lebih Bisa Bisa Kita Percaya Dibanding Chip Dibanding FWCT Kenapa Karena Mereka Terbiasa Mengelola Indosat Sebagai Perusahaan Multi Company Jadi Secara Informasi Keterbukaan Informasi Ketaatan Kepada Regulasi Ini Si Pada Ini Ini Punya Rating Yang Lebih Bagus Dibanding Chip Dan FWCT Cuma Nanti Prospek Prospek Kedepan Siapa Apakah Chip Atau Pada Pada Dan Chip Ini Dua Duanya Ada Irisan Dengan Indosat Orido Si Chip Supply Kartu SIM Card Kemudian Personal Aldi Daya Ini Supply Vendor Untuk Oursourcing Jadi Dua Perusahaan Ini Nanti Bisa Kita Lihat Di Masa Depan Mana Yang Lebih Bakal Banyak Cuan Nah Yang Menarik Teman Teman Di Chip Ini Kemarin Saya Baru Tahu Baru Nyoba Juga Bertransaksi Di ATM Tanpa Pakai Kartu ATM Jadi Cashless Cuma Pakai Handphone Nanti Di Scan Bisa Narik Di ATM Nah Ini Juga Yang Menjadi Catatan Apakah Chip Ini Nanti Prospek Bakal Kayak Apa Di Bidang Perbankan Kalau Semua Sudah Cashless Semua Sudah Cardless Semua Bukan Cashless Cardless Jadi Mungkin Segala Sesuatu Itu Nanti Nempelnya Di Kartu Chip Gadget Kartu Chip Handphone Jadi Disitu Yang Jadi Nyawa Tapi Kalau Kartu ATM Kita Ketinggalan Di Rumah Itu Tidak Terlalu Penting Ternyata Karena Kita Masih Bisa Bertransaksi Di Mobile Banking Kita Kalau HP Nya Hilang Baru Masalah Oke Jadi Tema Pagi Ini Saya Pingin Sedikit Belajar Tentang Yang Namanya Saham Gorengan Karena Saya Juga Kena Saya Belajar Saham Gorengan Dengan Beli Saham Sihad Ternyata Kirain Mau Naik Naik Terus Eh Malah Kemarin ARB Minggu Kemarin Jadi Saya Cut Loss Di Hudge Kenapa Saya Beli Biar Bisa Ngerti Kena Itu Kena Ciri Saham Gorengan Itu Seperti Apa Biar Kita Ngalamin Jadi Kalau Kita Nanti Sharing Bercerita Ke Orang Kita Bisa Berdasarkan Pengalaman Kita Sendiri Jadi Dibilang Bunuh Diri Mungkin Betul Juga Cuma Problemnya Kita Sudah Tahu Kalau Kejebak Kalau Nyangkut Biar Nggak Nyangkut Gimana Pakai Klasterisasi Average Down Sambil Kita Mencoba Jurus Yang kita Pakai Itu Ampuh Atau Enggak Begitulah Nah Jadi Saham Gorengan Ini Kayak Gini Saham Saham Digoreng Goreng Dibulak Balik Dibikin Naik Dibikin Turun Sama Seseorang Sesatu Pihak Yang Biasa Disebut Entah Itu Bandar Entah Apa Sebutannya Seperti Itu Kambing Hitam Bernama Bandar Jadi Saham Gorengan Ini Kayak Gorengan Kalau Lagi Cuan Itu Enak Tapi Kalau Lagi Kena Kena Ringkus Kena Bungkus Kena Karung Kita Jadi Penyakitan Karena Kita Jadi Loss Nah Nanti Kita Akan Kenali Ciri-ciri Dari Saham Gorengan Itu Apa Secara Definisi Seperti Ini Katanya Saya Dapat Dari Google Saham Gorengan Itu Katanya Dapat Diatikan Diartikan Sebagai Saham Perusahaan Yang Kenaikannya Di Luar Kebiasaan Artinya Di Luar Kebiasaan Itu Di Luar Kebiasaan Perusahaan Umum Lainnya Kalau Tidak ada Sentimen Positif Kalau Tidak ada Kenaikan Labak Dan Sebagainya Secara Fundamental Secara Fundamental Atau Bisnis Perusahaan Tidak ada Sesuatu Yang Baru Tidak ada Informasi Apa-apa Tapi Harganya Bergerak Roller Coaster Kenapa Diluar Kebiasaan Penyebabnya Karena Ada Rekayasa 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 Oleh pelaku Pasar Dengan Tujuan Sekuritas Jadi Dia Ngerti Gimana Caranya Bikin Si saham Itu Naik Nah Itu Pelaku Pasar Nanti Eksekuternya Siapa Bisa Si Bandar Bandar Sekuritas Itu Untuk Tujuan Kepentingan Tertentu Tujuannya Apa Pasti Cuan Semoga Problemnya Cuan Dengan Memakan Korban Retail Retail Yang Enggak Paham Tentang Gorengan Tidak Paham Tentang Investasi Di Bursa Itu Seperti Apa Itu Yang Jadi Korban Jadi Yang Kena Biasanya Investor Culun Ini Jadi Orang Yang Investasi Saham Di Pasar Modal Itu Segampang Klaklik Klaklik Dengan Dua Jari Padahal Mangsa Ini Seperti Ini Jadi Banyak Predator Ganas Di Pasar Saham Yang Paling Penting Kita Menyadari Ini Dulu Teman Teman Kalau Kita Sudah Sadar Bahwa Di Pasar Saham Itu Masuk Ke Hutan Rimba Yang Banyak Binatang Buas Banyak Predator Ganas Maka Kita Bakal Lebih Hati Hati Nah Kasus Cip Menurut Saya Ini Ada Seperti Ini Ada Orang Dalam Perusahaan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Punya Kepentingan Dengan Pergerakan Saham Nanti Dia Melalui Si Bandar Ada Juga Trader Senior Yang Jusuh Memanfaatkan Atau Jusuh Seneng Dengan Yang Namanya Gorengan Nah Akhirnya Jadi Korban Siapa Ya Ini Investor Culu Para Pemula Kayak Saya Yang Jadi Korban Yang Masih Jam Terbangnya Rendah Atau Juga Investor Curun Yang Tidak Ngerti Tentang Hakikat Pasar Saham Itu Gimana Bekerjanya Ini Yang Paling Bahaya Jadi Kita Mengenal Bursa Saham Itu Tidak Bisa Sehari Dua Hari Seminggu Dua Minggu Sebulan Dua Bulan Saya Yang Sudah Dari Januari Sampai Mei Ini Masih Return Portfolio Masih Minus Sudah Lima Bulan Masih Minus Kenapa Karena Nyangkut Di FWCT Tapi Alhamdulillah Average Sudah Di 80 Nanti Kita Tunggu Sampai Dia Bagi Dividend Sampai Rups Apakah Benar Bagi Dividend Atau Enggak Itu Juga Pertanyaan Oke Balik Lagi Ke Saham Gorengan Jadi Kuncinya Adalah Ada Kenaikan Yang Signifikan Tapi Naiknya Itu Karena Rekayasa Karakter Umum Dari Saham Gorengan Seperti Ini Kapitalisasi Pasarnya Kecil Kenapa Kecil Karena Bandar Si Bandar Ini Butuh Modal Yang Kecil Kayak Saham Saham APO Itu Kapitalisasi Pasarnya Sangat Kecil Sehingga Kalau Si Bandarnya Iuran Patungan Dia Bisa Ngegoreng Sehingga Retail Saham Meleleh Seperti Ini Kemudian Kenaikan Harga Saham Tidak Sejalan Dengan Fundamental Nah Tidak Sejalan Dengan Fundamental Disini Teman Teman Maksudnya Pada Chip FCT Ini Kalau Dari Sisi Fundamental Kemarin Waktu IPO Ini Tidak Jauh Beda Pada Labanya 2002 Itu Sekitar 45 Milyar Chip Juga Mungkin Naik Di 10 FCT Dia Jeblok Tapi Masih Di Atas 10 Milyar Juga Jadi Kalau Dari Sisi Laba Ini Sama Tapi Mungkin Nanti Kenapa Dia Bisa Dibilang Prospek Nah Itu Karena Nanti Ada Sisi Struktur Bisnisnya Yang Dianggap Bahwa Ini Adalah Perusahaan Di bidang Teknologi Perusahaan Di bidang Teknologi Maka Dia Komparasinya Juga Dengan Perusahaan Teknologi Lain Yang Price book Value nya Jadi acuan Lebih tinggi Dibanding Perusahaan Orsos Atau Perusahaan Timber Perkayuan Nah Itu Menarik Kemudian Nah Ini Juga Bisa Masuk Dalam Daftar Uma Unusual Market Activity Si chip Itu Pernah Kena Suspend Dua Kali Itu Yang Menyebabkan Dia Naik Turun Gak Karuan Nah Ini Sekarang Yang Lagi Harus Diwaspadai Sahamnya Hajj Teman Teman Hajj Hajj Nah Arsib Buana Travelindo Ini Wasbada Buat Teman Teman Yang Beli Di Saham Ini Jangan Sampai Bernasib Seperti Sicip Ini Lagi Naik Saya Beli Di 500an Gak Taunya Sorenya Turun Ke 400 Tapi Nanti Kita Ini Lagi Kita Coba Lagi Belajar Di Untuk Mengendalikan Saham Gorengan Jadi Yang Tidak Punya Kemampuan Untuk Menganalisa Analisa Prospek Bisnis Segala Macam Sebaiknya Hindari Saham Saham Gorengan Seperti Saham Saham IPO Si Model Chip Hajj Dan Sekarang Satu Lagi Perusahaan Itu Siapa Ram Punjabi Ram Saya Belum Sempet Lihat Tapi Itu Kelihatannya Bakal Seperti Chip Di Kerek Ke Atas Nanti Banting Oke Kemudian Ini Sudah Jadi Chip Sudah Dua Kali Kena Suspensi Makanya Sekarang Meluncur Kebawah Bit Dan Lover Pada order book Tidak Wajar Nah Ini Juga Sama Jadi Bit Itu Kalau Kita Perhatiin Kadang Gede Tiba 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 Hilang Kadang Gede Tiba Tiba Hilang Katanya Begitu Banyak Bit Palsu Katanya Untuk Memancing Agar Si Retail Itu Ikutan Pasang Jual Atau Pasang Beli Nah Ini Ada Satu Dua Tiga Ada Empat Karakter Umum Saham Gorengan Nah Ini Yang Harus Kita Waspadai Nah Jadi Saya Belajar Banyak Mengenal Karakteristik Si Saham Gorengan Itu Dengan Mengamati Si Saham Cip Ini IPO Saya Sempat Beli Cuma Sayang Harusnya Saya Hold Gitu Keburu Dijual Di Angka 193 Kalau Tidak Tapi Banyak Ilmu Yang Saya Dapat Ngamatin Cip Ini Nasib Gorengan Si Saham IPO Kasus Cip Untuk Belajar Seleksi Saham Project Galian Galian Gajian Project Gajian Dari Dividend Waspada Kena Sajian Saham Gorengan Dari Bandar Kenali Dan Waspada Saham Gorengan Ini Yang tadi Market Capital Kecil Tapi Harganya Naik Terus Kemudian Harganya Tidak Beraturan Hari ini 50 Besok 200 Dusa 50 Lagi Itu Kayak Gorengan Dibalik Digo Goreng Lagi Kalau Udah Nggak Laku Digoreng Lagi Kemudian Rata-rata Emitian Baru Karena IPO Itu Belum Punya Track Record Belum Punya Data Historis Makanya Yang Paling Enak Adalah Digoreng Saham IPO Makanya Hati-hati Emitian Baru Yang Baru Saja Melantir Bursa Meski Nggak Semuanya Gorengan FVCT Belum Disasar Jadi Gorengan Kenapa Kenapanya Kemarin Kita Bahas Dari Faktor Jumlah Pemegang Saham Retail Cip Ini Pemegang Saham Cuma 2000 Sementara FVCT Masih Di Level 5000 Atau 6000 Jadi Agak Berat Ngegoreng Kemudian Trend Atau Harganya Naik Tetapi Kalau Kita Cek Fundamental Dan Teknikal Ada Yang Tidak Wajar Kemudian Harganya Juga Relatif Murah Bisa 500 Perak Tapi Untuk Cip Ini Di Atas 1000 Sampai 1700 Ini Harga Cip 1700 Ini Setara Dengan Saham Bank Syariah Indonesia Nah Itu Teman Teman Harus Komparasi Ini Harganya Segini Sementara Perusahaan Yang Skala Nasional Punya Omset Teratusan Triliun Sama Itu harus curiga Simple Sebetulnya Kalau kita Otaknya Waras Cuma Kadang Napsu Atau Juga Memang Niatnya Untuk Spekulasi Banyak Juga Yang Menikmati Gorengan Meskipun Suatu Saat Penyakitan Bikin Kolesterol Efeknya Sama Kayak Kolesterol Beneran Kalau Nyangkut Bikin Sesak Nafas Bener Ini Yang Terjadi Dengan Saya Nyangkut Di Saham Hads Saya Cut Loss Dulu Karena Kemarin Harganya ARB Kirain Mau ARB Terus Nggak Taunya Naik Lagi Nah Itulah Serunya Belajar Jadi Kita Bisa Mengasah Ini Kalau gorengan Ini ARB Naik ARB Turun Nah Itu Cuma Si bandar Ini Suka Suka Dia Dan Kita Retail Diajak Nebak Nebak Kalau Udah Nebak Nebak Berarti Balik Lagi Kesini Teman Teman Kemotivasi Kita Pegang Saham Kalau Kita Mau Tenang Hidup Hindari Saham Yang Penuh Nebak Nebakan Jadi Nanti Kita Terjebak Nyari Kapital Gain Selisih Transaksi Jual Beli Harian Jam Jaman Akhirnya Short Term Nanti Jadi Perdebatan Halal Atau Haram Meskipun Investasi Saham Itu Bukan Judi Tapi Kalau Udah Tebak Tebak Jadi Mirip Judi Mirip Judi Cara Melakukannya Tapi Kalau Kita Motivasinya Dividen Ini Enak Lebih Tenang Lebih Berkah Lebih Dapat Pelajarannya Lebih Enak Menurut Saya Oke Ini Jadi Kita Warning Buat Teman Teman Yang Pegang Saham Chip Di Minggu Ini 1035 Jangan Kaget Kalau Minggu Kedepannya Nyungsep Terus Jangan Kaget Kembali Ke Harga IPO Tapi Kalau Dia Misalkan Naik Lagi Ke 1700 Ya Itu Berarti Masih Dikasih Kesempatan Tobat Gunakan Kesempatan Tobat Itu Nah Sekarang Yang Lagi Di Antisipasi Adalah Arsi Buana Travelindo Perusahaan Birohaji Ini Juga Harus Diwaspadai Jangan Sampai Kena Gocekan Si Bandar Saham Oke Ini Tadi Udah Yang Medical Checkup Ini Juga Udah Ini Udah Nah Ini Jadi Nanti Teman Teman Harap Banyak Cari Informasi Dari Para Senior Yang Lebih Jago Biar Banyak Informasi Jangan Salah Gabung Komunitas Yang Malah Justru Menyesatkan Jangan Salah Cari Mentor Carilah Mentor Yang Tepat Gitu Ya Kenapa Karena Kalau Mentor Salah Nanti Kita Dibohongin Gitu Dibilang Harus Beli Ini Itu Enggak Turun Semua Gitu Oke Ini Juga Teman Teman Yang Baru Mengenal Pasar Saham Harap Benar Benar Bisa Membedakan Kita Mau Mau Jadi Spekulator Atau Mau Jadi Investor Gitu Ya Yang Paling Ideal Adalah Memilih Dan Memiliki Mentor Saham Yang Berada Di Jalan Yang Lurus Jangan Jalan Jalan Naik Turun Kayak Naik Gunung Capek Dan Yang Paling Penting Belajar Jadi Investor Harus Sabar Harus Sabar Saya Januari Mei Masih Boncos Perlu Bulan Bulanan Sampai Kita Sedikit Demi Sedikit Bisa Tahu Kenapa Kita Penting Cari Mentor Karena Gini Kalau Kita Bergaul Dengan Lima Trader Saham Maka Kita Berpotensi Jadi Orang Yang Kenam Kalau Kita Misalkan Mantau Channel Youtube Itu Trader Doang Scalping Doang Yang Cuannya Itu Jangka Pendek Otomatis Kita Bakal Kebawa Kita Gabung Dengan Orang Orang Yang Tidak Peduli Dengan Fundamental Kita Jadi Orang Yang Kenam Tapi Kalau Kita Bergaul Dengan Lima Apa Nih Tadi Kalau Kamu Bergaul Dengan Lima Spekulator Kamu Berpotensi Jadi Orang Yang Keenam Sebagai Spekulator Juga Kalau Kamu Bergaul Dengan Lima Value Investor Kamu Berpotensi Juga Jadi Orang Yang Keenam Sebagai Value Investor Jadi Pilih Yang Berteman Dengan Penjual Minyak Wangi Bakal Jadi Wangi Yang Berteman Dengan Pandai Besi Dia Juga Bakal Kena Baunya Oke Mungkin Closingnya Ini Hati-hati Untuk Saham Beli-beli Yang Saham IPO Karena Sekarang Ini Emiten Baru Banyak Tapi Saham Jeblok Jangan Sampai Kejebak Beli Yang Kualitas Kaleng Kaleng Nah Ini Kilas Balik Dulu Jadi Ciri-ciri Yang Digoreng Goreng Seperti Ini Ketika IPO Dia Cuma Segini Kemudian Daya Meroket Turun Lagi Kemudian Meroket Lagi Dan Terbang Ke Awan Sampai Nanti Banyak Laron Laron Yang Menghampiri Si Gorengan Ini Dan Akhirnya Pada Mati Mati Pelan-pelan Turun Sampai Akhirnya Kejebak Disini Kita Ikuti Nanti Minggu Besok Nasib Si chip Ini Apakah Balik Ke Harga IPO Atau Kayak Apa Buat Yang Pegang Saham Chip Selamat Ber Debar Oke Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Waspadai Si RC Buana Trafelindo Ini Ini Belum Sampai Level Suspensi Jadi Kemungkinan Bakal Rollercoasternya Agak Seru Tapi Kalau Sudah Kena Suspensi Satu Suspensi Dua Sebaiknya Hindari Saja Waspadalah Waspadalah Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh